Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka kejuaraan Tarung Derajat Por Prof Jambi ke-23. Gubernur Jambi berharap melalui kejuaraan Tarung Derajat ini bisa meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan tangguh, sehingga lahir petarung-petarung yang berprestasi dan mengharumkan nama Provinsi Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat Anda akses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri, sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Gubernur Jambi Al-Haris sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana kejuaraan Tarung Derajat Por Prof Jambi ke-23 tahun 2023. Menurutnya, event kejuaraan yang diselenggarakan ini merupakan salah satu upaya bersama selaku pengurus untuk menemukan dan melahirkan serta mencetak bibit-bibit atlik berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di berbagai event. Hal tersebut disampaikan Gubernur Usai membuka secara resmi kejuaraan Tarung Derajat Por Prof Jambi ke-23, bertempat di Gedung Olahraga Gor Kota Baru Jambi, Selasa 11 Juli 2023. Gubernur Al-Haris berpesan kepada seluruh petarung agar dapat betul-betul merasakan atmosfer pertandingan yang sportif dan akan memberikan kesempatan, motivasi, serta peluang kepada para petarung untuk bisa mengasah kemampuan dan mental. Melalui kejuaraan Tarung Derajat ini, Gubernur Jambi Al-Haris berharap akan melahirkan atlet yang mampu membangkitkan SDM yang sehat, cerdas dan tangguh, sehingga lahir petarung-petarung yang berprestasi dan mengharumkan nama Provinsi Jambi. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.